Kitab Raja Raja yang Kedua, Pasal 22 Yusya, Raja Yehuda Yusya menjadi Raja Yehuda ketika ia berumur 8 tahun. Ia memerintah selama 31 tahun di Yerusalem. Ibunya bernama Yedida, anak Adaya dari Buskat. Ia seorang raja yang baik dalam pandangan Tuhan, sama seperti Daud, bapak leluhurnya. Ia menaati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yusya, ia mengutus panitera negaranya, yaitu Salfan Putra Azaliah, Cucu Mesulam, ke Bait Allah, untuk menyampaikan pesan kepada Imam Besar Hilkiah. Demikian, Kumpulkanlah semua uang yang diserahkan orang-orang kepada para imam penjaga pintu masuk Bait Allah pada waktu mereka datang untuk berbakti. Berikanlah uang itu kepada para mandor bangunan, sehingga mereka dapat memberi upah kepada para tukang kayu dan tukang batu untuk memperbaiki Bait Allah dan untuk membeli kayu serta batu. Para mandor bangunan itu tidak perlu membuat pembukuan untuk penggunaan uang itu, karena mereka orang-orang yang jujur. Kitab Taurat ditemukan kembali. Pada suatu hari, Imam Besar Hilkiah pergi menghadap Salfan, panitera negara, dan berkata, Aku menemukan gulungan kitab Taurat di dalam Bait Allah, yaitu kitab yang berisi hukum-hukum Allah bagi kita. Lalu ia menyerahkan kitab Taurat itu kepada Salfan. Salfan membacanya. Ketika Salfan melaporkan kepada Raja kemajuan perbaikan Bait Allah itu, ia juga memberitahukan tentang kitab Taurat yang telah ditemukan oleh Imam Hilkiah. Lalu Salfan membacakan isinya kepada Raja. Ketika Raja mendengar apa yang ditulis di dalam kitab Taurat itu, ia merobek pakaiannya. Ia memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Salfan, Asaya, pembantu Raja, Ahikam putra Salfan, dan Akhbor, putra Miha, untuk bertanya kepada Tuhan. Apakah yang harus kami lakukan? Karena sampai sekarang, kami dan nenek moyang kami tidak melakukan apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat ini. Sehingga pastilah Tuhan sangat marah terhadap kami. Imam Hilkiah, Ahikam, Akhbor, Salfan, dan Asaya pergi ke bagian kota Yerusalem yang dinamakan daerah Misneh untuk menemui Nabi Ah Huldah. Ia istri Salum, putra Tikwah bin Harhas, pengurus pakaian-pakaian kerajaan. Nabi Ahituh berkata, Tuhan ala Israel berfirman, Katakanlah kepada orang yang mengutus kalian begini, Aku akan menghancurkan kota ini, serta penduduknya, seperti yang dikatakan di dalam gulungan kitab itu. Karena bangsa Yehuda telah meninggalkan aku, dan telah menyembah ala-ala lain, sehingga menyebabkan murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan tidak dapat dipadamkan. Tetapi karena engkau menyesal, dan mau datang, serta merendahkan diri di hadapanku, ketika engkau membaca kitab Taurat itu, serta peringatan-peringatan yang tertulis di dalamnya, yaitu bahwa negeri ini, akan menjadi tanah yang terkutuk dan gersang. Dan karena engkau telah merobek pakaianmu, serta meratapi dosamu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Kehancuran bangsa ini tidak akan terjadi selama engkau masih hidup. Engkau tidak akan melihat malapetaka yang akan kudatangkan ke atas tempat ini. Maka pulanglah mereka dan menyampaikan pesan Tuhan itu kepada Raja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.